Intro Pas jadi umumkannya hasil perolehan nilai seleksi tambahan untuk para bakal calon kepala desa Tugu Selatan yang dilaksanakan di kantor kecamatan Cisarwa pada hari Rabu 11 September 2019 membuat sejumlah para bakal calon yang tidak lulus seleksi merasa tidak puas dan mengajukan gugatan kepada panitia pilkades desa Tugu Selatan Pada hari kami sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sejumlah bakal calon yang tidak lulus dalam seleksi tersebut mendatangi kantor desa Tugu Selatan untuk meminta kejelasan terkait seleksi tambahan yang dilaksanakan di kantor kecamatan Cisarwa Pasalnya menurut Roy Fernandez salah satu bakal calon kepala desa menjelaskan dalam seleksi tambahan yang dilaksanakan di kantor kecamatan Cisarwa terdapat beberapa kejanggalan Menurut Roy dalam seleksi yang dilaksanakan di kantor kecamatan Cisarwa ada beberapa poin yang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tertera di lampiran tata tertib seleksi tambahan bakal calon kepala desa Tugu Selatan dari desa maupun dari kecamatan kurang lengkap aja pak kurang lengkap seperti halnya kemarin saat ini nih ini ya kan verifikasi ini kemarin belum dilaksanakan ini nah ini verifikasi ini disini ada dua verifikasi yang memang dilalui begitu saja tanpa ada perjalanannya saat kemarin di kecamatan dua verifikasi ini kan gitu terus yang kedua ya kan verifikasi tentang kesehatan kalau masalah verifikasi tentang kesehatan-kesehatan ini harus siapa yang menilai berarti sedokter pak harus mengadakan tim ahli kalau hanya sebatas yang kayak gini kita sekarang kan disini mintanya dibuka berkas ya kan buka berkas tentang kesehatan setelah dibuka betul ada kesehatan saya Roy siapa yang bisa bacanya berarti ini harus menghadirkan tim ahli jadi intinya kan dari Akang sama rekan-rekan yang diminta sama pihak panitia ini apa sih kan kalau rekan-rekan yang lain ya mungkin kan gitu ya pak ya kalau yang lain saya gak tahu karena dan tujuannya kalau saya pribadi kan gitu ya pak ya saya pribadi mungkin mewakili semua itu ingin ada satu keterbukaan transparansi berkas kan gitu dalam pertemuan yang dihadiri oleh tim seleksi dari kecamatan ini diisi dengan perdebatan yang cukup alot antara bacalon dan panitia pilkades perdebatan ini terjadi pada saat salah satu bacalon mempertanyakan soal tata tertib pelaksanaan seleksi tambahan yang menurutnya ada salah satu tata tertib yang dilanggar oleh pihak kecamatan selain tata tertib yang jadi perdebatan surat berita acara dalam seleksi tambahan para bacalon juga dipertanyakan oleh para bacalon dan simpatisannya dalam perdebatan ini tim seleksi yang diwakili oleh Sekcam Cisarua terus berusaha memberikan penjelasan terkait persoalan yang dipertanyakan oleh pihak bacalon setelah hampir lima jam berlangsung dan setelah diberikan penjelasan yang cukup panjang oleh tim seleksi dan panitia pilkades akhirnya perdebatan pun diakhiri memang kami dari panitia dari pagi sudah ada apa namanya permasalahan baik dari tokoh masyarakat para alim ulama tadi sudah datang ke kami kemudian kami sudah apa namanya meneterakan masalah ini memang berkaitan dengan tidak kekuasaan mereka adalah memang itu di dalam ada pemisahan antara tuku dan sampai beliau mengatakan begitu kok kenapa yang diloloskan itu hanya di tuku saja ternyata ada satu yang disampai saudara-saudara karena itu orang sampai pak dua orang tuku KTP-nya pun di RW01 RW10 jelas itu sudah sampai kenapa tidak diakui memang kalau yang 4 lagi adanya di tuku kita tidak membedakan antara dua orang sampai tidak ada desa tuku tidak ada tidak sampai yang jelas kita berbicara di tuku selatan dengan raut wajah penuh kekecewaan para bakal calon kepala desa ini satu persatu meninggalkan ruangan kantor kepala desa tuku selatan dari desa tuku selatan kecamatan Cisarwa Kabupaten Bogor, Jawa Barat Malapat TV News mengabarkan selamat menikmati